Hubungan pengungsi terus keluar dari Wamena Kabupaten Jaya Wijaya. Salah satu lokasi yang menjadi tempat penampungan adalah gedung milik ikatan keluarga Toraja di Abepura, Kota Jayapura. Bupati Tanah Toraja datang langsung melihat warganya yang menjadi korban kerusuhan. Sebanyak 1.806 warga asal Toraja sudah turun dari Wamena Kabupaten Jaya Wijaya. Mereka ditampung di gedung tongkonan Abepura, Kota Jayapura. Ribuan pengungsi tidur seadanya beralaskan tikar. Mereka rata-rata ketakutan sehingga harus eksodus pasca adanya kerusuhan di Wamena 23 September lalu yang melewaskan 33 warga dan ratusan rumah dibakar. Salah seorang pengungsi mengatakan harus antri selama beberapa hari untuk bisa diangkut menggunakan Hercules. Bahkan dirinya yang tengah hamil 3 bulan harus keguguran akibat kelelahan dan stres. Saya merasa apa-rata stres yang paling dingin karena apa. Ini kesikitan kan anak-anak kok. Itu punya anak-anak yang sekolah di atas baru tidak. Anak-anak masih kecil sudah ada kejadian-kejadian seperti ini kan bagi saya itu. Karena tidak wajar ya. Jadi mungkin juga itu yang lebih baik. Sekiranya ditambah lagi yang antri-antri di atas untuk naik Hercules. Itu itu yang bikin... Tres, cape juga. Akhirnya kita jadi di sini. Dan adalah alamat di mesan kekayaan. Saat-saat kejadian di kamer ibu sudah... Apa yang ibu lakukan itu sudah berada di mana. Kalau saya ada di rumah tapi anak-anak saya ada di sekolah. Sementara itu Bupati Toraja Utara, Kalatiku Payambon yang mengatakan kedatangan Miku Jayapura untuk melihat langsung warga Toraja yang mengungsi. Dirinya akan memfasilitasi para pengungsi yang ingin kembali ke Toraja. Namun ia tetap berharap warga dapat kembali ke Wamena karena Geburung Papua sudah menjamin keamanan warga di Jayaijaya. Kami datang dengan Geburung untuk menyatakan bahwa walaupun kita berbeda tempat, berbeda misalnya tempat, tapi kami tetap sedikit, kami tetap sedikit asal sayang kepada saudara-saudara kami yang datang ke Kabupaten dan menjalani kehidupan mencari hidupan nafkah di Papua di sini. Mereka ini sebenarnya adalah pekerjaan pekerjaan ada di bidang persisangan, perbengkelan dan kegiatan-kegiatan seorang universitutur ada juga TMS, parten sama guru dan teknologi kami datang untuk memberi semangat kepada mereka bahwa menjalani hidup itu memang tidak selalu meluas seperti yang kita harapkan tapi akan mengalami berbaru dalam hidup. dan karena itu kami menemukan penuatan kepada mereka bahwa ini adalah sebuah cobaan dan menarik kita tegar untuk menyatakan ini dan saya meminta juga mereka setelah menengar bahwa Pak Bermudu dan Repati yang ada di luar ini dan keberapa tempat kita sudah merasakan kembali saya juga meminta mereka untuk saya dapat mungkin bisa merespon ajakan itu dan lagi memangnya sudah bertekad untuk kembali kekerjaan saya juga dapat mungkin memastikan kepada mereka bahwa anak-anak mereka nanti juga akan tetap saya tampil di sana tampil di sana dan lanjutkan kebudukan dari data yang diperoleh sudah 10.000 lebih warga yang eksodus dari Wamena warga telajah selalu di selatan berjumlah 1.806 orang ditampung di poso tongkonan AP Pura dari Jayapura, Aryan Bongai melaporkan terima kasih 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 terima kasih